Halo guys, selamat sore Jadi kita ini lagi jalan-jalan Di kawasan Kue Cukang Nama daerahnya ini Kue Cukang Jadi kita mau ke masjid Kita mau sholat idul adha Jadi disini tuh guys Sholat idul adha nya pake sesi Sesi pertama itu jam 7.30 Pagi tadi Yang kedua itu jam 9.30 Yang ketiga itu jam 1.30 Dan ini yang terakhir Jam 7 Eh ada lagi jam 4.30 Dan ini yang terakhir yang kelima Jam 7.30 Nah sekarang waktu menunjukkan pukul 6.15 Ini waktu batam ya berarti jam 7.15 Sekarang kan mulai sholatnya Jam 7.30 Oke Tau kenapa alasannya sholat idul fitri Idul adha nya itu ada sesi Mungkin karena tempatnya yang kecil Dan banyaknya Jama'ah Atau Karena Apa namanya Sesi karena mungkin ada yang kerja Atau apa Tapi setahu aku Hari ini adalah Public holiday Atau tanggal merah Jadi semuanya Libur Nah ini sudah nampak Banyak orang-orang yang pake Pake peci Pake jubah Ini masjidnya guys Tuh Ini nama masjidnya Al Khoir Oke guys Sangat menyenangkan From here? Oke I take in One, two, three Oke Guys ini toilet di dalam masjid Al Khoir Asi Mari siapa Cepat Siapa Lele Bagaimana Kau 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 oke guys jadi ini suasana di dalam masjid al-khoir singapur jadi kita sudah melakukan sholat maghrib dan ini mereka sudah melakukan sholat sunnah setelah sholat maghrib masjid al-subhanallah masjid al-subhanallah masjid al-subhanallah jadi di belakang lantai bawah itu untuk laki-laki dan lantai dua ini untuk perempuan dan disini ada banyak kursi ini untuk ibu-ibu yang tidak bisa duduk di lantai karena ada banyak ibu-ibu yang susah duduk di lantai jadi mereka disediakan kursi plastik Alhamdulillah ya Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati